Wanita berinisial W terus mengejar pertanggung jawaban Reski Aditya. Selain menuntut pengakuan anak terhadap Reski, W juga menuntut rumah serta mobil dari Reski. Tak berhenti sampai di situ. W juga menuntut kerugian material dan moral kepada Reski sebesar 17,5 miliar rupiah. Semua tuntutan W tersebut sudah diajukan ke pengadilan negeri Tanggerang. Di tengah situasi yang tak mengenakan itu, kehidupan rumah tangga Reski Aditya dan Citra Kirana seperti tak tergoyahkan. Tetap harmonis dan romantis. Terbaru, keduanya mengekspresikan keromantisan mereka lewat sebuah games yaitu tebak BPR. Ini kayak yang nembak gitu. Oke, yang menang dapet apa? Yang menang dapet kasih sayang. Oke, si, yes. Coba lihat kemesraan dan keceriaan keduanya. Sama sekali tak berkurang sedikit pun. Gemes banget lihat keduanya saling tebak bibir. Lucu dan menggemaskan. Kita langsung tes. Aku, kamu denger aku nggak? Denger? Nggak. Aman. Tapi kok nyambu ya? Nggak, aman. 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 Gampang banget. Satu tas. Satu sate tujuh tusuk. Satu sate tujuh tusuk. Satu sate tujuh tusuk. Satu sati. Tuju tusuk. Tujuh tusuk. Lucunya, saat keduanya asik bermain games, baby Ahtar merengek ingin bergabung. Rupanya, Bebi Atar ingin ikut menikmati kecurian bareng kedua orang tuanya. Dandang, 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 Dudung ambil dandang, Dinding, Dan Dinding. Usai games tebak bibir, Cike dan Reski masih punya satu tantangan lagi, yaitu menuang air ke dalam gelas. Siapa yang menumpahkan air walau hanya setetes, dianggap kalah. Hukumannya, yang kalah harus mentransfer uang senilai 10 juta rupiah kepada pemenang. Bisa ditebak siapa pemenangnya. Reski kalah dan harus mentransfer uang senilai 10 juta rupiah ke rekening istrinya. Jumlah yang cukup besar, tetapi jelas tak sebanding juga dibandingkan dengan tuntutan uang senilai 17,5 miliar dari perempuan berinisial W itu. Jadi pemenangnya adalah aku! Yeay! Citra Kirana. Oke, ada transfer. Terima kasih, saya sayang. Terima kasih, saya sayang.